kalau punya riwayat asam lambung tapi mau diet ketat apa solusinya nih dok baik ini bagus sekali ya jadi peminatan saya di praktek adalah pasien-pasien seperti ini saya banyak sekali membantu pasien yang mau apalagi habis pandemi nih sepertinya banyak yang mengalami berat badannya jadi naik menjadi prediabet atau diabetes gitu sehat seimbang yang mana masih masuk kategori kalori defisit sekarang yang kedua kalau Kak Yogi punya gangguan asam lambung lah ya menurut saya Kak Yogi jangan ikut diet yang contohnya nih mungkin pernah dengar intermittent fasting Kak Yogi gak akan makan dalam jangka waktu yang lama bisa 14 jam for beginners bisa 16 jam, 18 jam rasanya kurang tepat lebih baik Kak Yogi ikut program makan yang misalnya nih ya 5 atau 6 kali makan gitu jadi saya tetap biasanya programkan ada breakfast lebih sedikit small breakfast kemudian snacking di jam 9 lalu jam 12 makan lagi jam 15 snacking lagi dan terakhir jam 18 makan terakhir kalau masih lapar apa kita bisa kasih kesempatan pasien makan lagi di jam-jam 20 jadi sebenarnya mau apa ikut intermittent fasting yang 16 jam gak makan lalu nanti makannya at the window period tadi atau mau makannya 6 kali yang penting kan apa Kakak itu kalorinya defisit gitu jadi misalnya saya gak tau nih tinggi badan-berat badannya Kak Yogi tapi anggaplah your basal metabolic rate itu 1500 misalnya berarti saya tinggal bikinkan program makan Kakak itu 1400 contohnya gitu ya Kakak tambah lagi bergerak olahraga misalnya Kakak mau olahraga 3-4 kali seminggu makin banyak yang bisa dibakar iya jadi Kak Yogi bisa tetap makan 6 kali sehari total kalorinya tidak berlebih lalu dibantu olahraga wah izinlah BMI Life BMI Life selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati